Intro Halo guys, welcome back to my youtube channel Balik lagi ke channel aku Anggilya Saputri Jadi untuk hari ini atau video kali ini Aku mau bikin tutorial make up Akad nikah sendiri di rumah Dengan produk-produk yang terjangkau Otomatis kalian akan lebih irit Ke budget pengeluaran akad nikah kalian Dan juga produk-produknya Gampang kalian cari Sebelum itu jangan lupa kalian untuk like video ini Dan juga di subscribe Jangan lupa juga untuk nyalakan notifikasi Dengan klik tombol lonceng Di sebelah tombol subscribe Kemudian bagikan juga ke seluruh akun sosial media kalian Selamat menonton Selalu diingat ya teman-teman Untuk step pertama Yaitu membersihkan wajah kalian dulu Jangan sampai wajah kalian itu Ada bekas noda Make up, lipstick dan lain-lain Pokoknya harus bersih Baru kalian mulai make up Step selanjutnya Setelah wajah kalian bersihkan Kemudian pakai Skincare rutin kalian Kalau aku karena Nggak pakai cream Jadi aku langsung pakai serum Selanjutnya aku pakai primer Untuk menyamarkan pori-pori aku yang besar Menggunakan produk dari Emina Power Rangers Aku apply Emina Power Rangers Di bagian-bagian wajah aku yang berminyak Yaitu di bagian t-zone aku Dan juga di bagian-bagian lainnya Seperti bidagu Di bawah mata itu Aku gampang banget berminyak Ini adalah salah satu step Paling penting menurut aku Apalagi buat acara outdoor Yang gampang banget terkena sinar matahari Maka adalah Eh maka adalah Maka produk ini adalah Produk paling penting menurut aku Yaitu sunscreen Kemudian aku pakai face mist dari Pixi Aku semprotkan ke seluruh bagian wajah aku Step selanjutnya adalah Menggunakan foundation Tapi kali ini aku gak pakai foundation Yang seperti biasa Tapi aku mencoba pakai Punyanya pink berry Yaitu bebek krim Yang natural Ini aku coba Kalau hasilnya bagus Berarti memang Pecok juga buat Acara-acara resmi Sesuai dengan tema makeupnya Yaitu makeup Pernikahan Makeup akad nikah Dengan budget di bawah 50 ribu Atau dengan produk-produk di bawah 50 ribu Maka aku cari produk yang benar-benar menurut aku cocok dan bagus Untuk di bawah mata Aku pakai concealer dari Focalure Ini harganya murah juga Makanya aku masukin di Tutorial makeup kali ini Diblend dengan rata ya teman-teman Jangan sampai ada yang tersisa dan tidak rata Itu bakalan bikin makeup kalian gak bagus Tips dari aku untuk ngeblend concealer Kalian jangan tarik concealer itu ya Tapi kalian tap-tap aja biar foundation kalian atau bebek krim kalian gak geser Sampai jumpa Sampai jumpa Supaya bagian hidung aku itu terlihat lebih mancung Aku pakai contour cream dari Focalure Ini harganya sekitar Rp40.000-Rp45.000 Untuk ngeblend contour sama seperti kalian ngeblend concealer gak boleh kalian tarik Untuk esido aku pakai paletnya Madam Ji yang nomor 02 Untuk warna transisi aku pakai warna pink yang warnanya matte Atau tidak ada glitternya Atau tidak ada glitternya Kalian aplikasikan sedikit saja jangan terlalu banyak jangan terlalu ngeblok warnanya Tapi cukup warna yang soft saja biar memberikan kesan benar-benar warna dasar atau warna transisi Atau warna tanah ini Pokoknya buat best lah sebelum kalian taruh warna-warna yang gonjreng Untuk esido glitternya aku pakai punyanya Focalure Ini aku pakai warna gold Gold muda bukan yang tua Aku aplikasikan dengan jari saja biar lebih pigment Sampai jumpa di video selanjutnya Supaya mata kalian lebih berdimensi Tambahkan warna yang lebih cerah di bagian ujung luar Kemudian kalian blend supaya tidak ada hair line di bagian kelopak mata kalian Ini adalah teknik supaya riasan di wajah atau di mata kalian ini terlihat lebih smooth Lebih nyatu dengan warna kulit kalian Jangan lupa juga di bagian area mata bawah kalian Untuk di aplikasikan esido yang warnanya sama Untuk di ujung luar mata atas kalian Untuk highlight aku pakai bedak padatnya dari tarak lokal sih Selamat kalau gak salah Ini aku pakai yang warna putih banget Untuk highlight di bagian bawah mata, di hidung, dan di gedagu juga di sejad Set on fire until the dream Spin around until the breeze Count one, two, three And don't you stop the music Get into it, won't you dance with me Find the pace and lose it You can do it, won't you dance with me Move your feet and feel it In the space between You gotta give yourself a moment Let your body beat Untuk alis aku pakai produk Viva Kita skip aja karena udah ada tutorialnya sendiri Untuk shading aku pakai punyanya Madam G yang palet sama untuk warna transisi di bagian eyeshadow aku And don't you stop the music Get into it, won't you dance with me Find the pace and lose it You can do it, won't you dance with me Move your feet and feel it In the space between You gotta give yourself a moment Let your body beat With this time Let your body beat Get into it, won't you dance with me and find the pace and lose it You can do it, won't you dance with me Move your feet and feel it In the space between dan untuk blush on aku gak pake blush on yang sebenarnya tapi aku pake paletnya cocalure yang tadi aku pake buat eyeshadow ini aku pake yang indian red selamat menikmati eyeliner yang aku pake dari produk runny ini eyeliner cair aplikatornya seperti kuas selamat menikmati aku bikin winged liner tapi yang gak begitu winged juga untuk eyeliner bawah mata aku aku pake eyeliner dari warda yang warna putih aku taruh eyeliner nya di bagian waterline karena tadi di bagian waterline aku terkena sedikit eyeliner dari atas yang warna hitam makanya aku hapus dulu pakai pisau kering kemudian aku jepit bulu mata aku menggunakan alat jepit bulu mata ini produk lokal aja ini produk lokal aja harganya kalau gak salah 15 ribu untuk maskara aku pake maskara dari klik l harganya kalau gak salah 39 ribu ini produk lokal aja untuk lem bulu mata aku pakai produk lokal ini gak ada merk untuk pemasangan bulu mata aku skip karena udah ada tutorialnya sendiri nanti kalian bisa cari di playlist aku dan aku lagi pake highlighter ini dari palet yang sama dari madame g nomor 02 ini aku aplikasinya pakai kuas sebenernya ini kuas bedak tapi aku pake buat highlight selamat menikmati lipstiknya aku dari pinkberry ini velvet nomor 201 Nanya cantik banget Warna coklat agak orange-orange Ini aku banget Terima kasih telah menonton Jangan lupa Kalau lipstick kalian bleber Kemana-mana kalian rajinin Kalian buat rajin kembali Dengan concealer Kalian aplikasikan menggunakan Brush yang miring Itu enak banget Enak banget buat ngerajinin Oke ini dia final look Kasih make up ya Dari aku tadi udah tutorial Satu persatu Aku gak bakalan Hapus salah satunya Kalau kalian perhatikan dari video aku Nanti kalian bisa terapkan Make up ini ketika kalian mau Akad nikah Ataupun ijab kobul ya Ketika kalian memang Tidak memiliki budget untuk membayar MUA ataupun make up artis Ataupun perias pengantin gitu ya Kalian bisa make up Seperti ini Dengan produk-produk Yang murah saja Tapi hasilnya juga Cucok meyong ini Hasilnya tetap bagus Tetap flawless Oke Itu mobil lewat Untuk produk-produknya Nanti insyaallah Aku kasih di description box Kalau aku gak lupa ya Tapi kalau gak juga Kayaknya nanti aku Kasih di videonya Lengkap Insyaallah Aku kasih lengkap Terus Untuk kalian yang Mau aku bikin Tutorial lagi Tentang make up Tentang tips Tentang trick Tentang Gimana sih caranya Bikin ini Kalian silahkan Beri komentar Di kolom komentar Sekiranya video apa aja Yang Memang kalian butuhkan Nanti Kalau aku ada kesempatan Akan aku bikinkan Sekian tutorial make up aku Dan juga tips dari aku Semoga bermanfaat Jangan lupa untuk Di like video ini Dan juga Diklik tombol loncengnya Untuk notifikasi Sebelum itu Kalian harus subscribe Nanti Kalau subscribe Bakalan selalu update Video-video terbaru dari aku Sampai jumpa di video selanjutnya Bye-bye